Menjadi seorang guru tidak pernah terpikirkan oleh saya sebelumnya. Cita-cita saya saat SMA ingin menjadi bidan, tetapi orang tua lebih menyarankan saya menjadi guru. Perjalanan terberat selama menjalani kuliah adalah saat akan menjalani sidang proposal, karena ayah anda dipanggil oleh Allah SWT. Sampai-sampai rasanya saya pun enggan menyelesaikan perkuliahan. Alhamdulillah berkat semangat dan dukungan keluarga, saya dapat menyelesaikan perkuliahan. Tahun saya lalui menjadi guru honorer. Ketika pemerintah membuka tes P3K bagi guru, dengan semangatnya saya mengikuti tes tersebut. Pada tes pertama, nilai saya tidak melewati ambang batas atau passing grade yang ditentukan pemerintah, sehingga saya tidak lulus. Hal itu dikarenakan kurang seriusnya saya dalam belajar. Beberapa bulan kemudian, tes P3K kembali dibuka. Dengan sangat antusias, saya kembali belajar. Pagi dan malam tidak pernah tinggal. Saya lakukan hal itu dengan tujuan agar saya lulus P3K. Hari ujian pun tiba. Dan setelah melihat nilai di layar komputer, saya sangat bersyukur karena nilai saya melewati ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah. Hal itu berarti saya lulus menjadi ASN P3K. Saat ini saya mengajar di kelas 1. Antusias siswa yang seperti inilah yang sangat saya harapkan saat sedang melakukan pembelajaran. Tuh, dua, tiga, empat, lima, lima. Saya berharap ilmu yang telah saya berikan dapat bermanfaat bagi siswa-siswa saya di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih.